Pesta Kesenian Bali ke-43 resmi dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo pada Sabtu 12 Juni 2021. Pesta Kesenian Bali ke-43 tahun 2021 saya nyatakan dibuka. Sebagai pemukaan pidato, Presiden Joko Widodo menyampaikan salam dalam bahasa Bali. Presiden Joko Widodo mengatakan PKB ke-43 merupakan bukti bahwa dalam tekanan pandemi yang berat, kreativitas dan produktivitas tetap tumbuh. Tampil dengan cara baru Yanni Hebert untuk mewarnai panggung seni. Penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ke-43 ini merupakan bukti bahwa dalam tekanan pandemi yang sangat berat, kreativitas dan produktivitas karya seni masyarakat Bali tetap tumbuh. Tampil dengan cara-cara baru untuk terus mewarnai panggung seni dunia. Lebih dari itu, saya juga mengapresiasi pilihan tema Pohonan Jiwa Prananing Wanakerti. Presiden Jokowi juga mengapresiasi dengan pemilihan tema Prananing Wanakerti atau Jiwa Paripurna Napas Pohon Kehidupan. Menurutnya warisan susastra telah mengingatkan manusia akan datangnya wabah, juga mengajarkan cara mencegah dan adaptasi. Hal tersebut dibuka kembali dan perlu dikembangkan untuk mengambil pelajaran dari pandemi ini. Ia juga mengatakan kunci utama dalam pemulihan ekonomi Bali, yakni kemampuan untuk mengatasi pandemi. Dirinya pun mengapresiasi upaya pemerintah daerah, pekerja seni yang terus berkarya, mengekspresikan karya seni, serta mengembangkan estetika tradisi adil lihung Bali. Warisan susastra yang mengingatkan datangnya wabah, yang mengajarkan cara mencegah dan beradaptasi, perlu dibuka kembali serta dikembangkan untuk mengambil pelajaran dari pandemi COVID-19 sekarang ini. Dan kunci utama untuk pemulihan ekonomi Bali adalah kemampuan kita dalam menangani pandemi. Disiplin protokol kesehatan harus terus diterapkan. Vaksinasi juga harus dilakukan secara cepat dan masif. PPKM Mikro berbasis banjar dan desa adat harus diefektifkan untuk mencegah penularan. Kita tunjukkan kepada dunia, Bali adalah destinasi wisata yang sangat aman dikunjungi. Sementara itu, jika saat PKB sebelumnya diisi dengan pawai perwakilan masing-masing kabupaten atau kota dan beberapa perwakilan dari luar Bali, kini diganti dengan P.E.T. Ayo. P.E.T. Ayo merupakan penafsiran dari pawai dalam bentuk rekaman virtual yang mewakili unsur-unsur P.E.T. di Bali dengan melibatkan seniman seluruh Bali. Suting dikeluar di beberapa tempat wisata mulai dari Bukit Campuhan Ubud, Pura Besaki, Desa Penglipuran, Kawasan Gunung Kawi, serta Air Terjun, Kanto Lampo. Terakhir, saya mengapresiasi upaya pemerintah daerah, para seniman, pekerja seni, dan seluruh masyarakat Bali yang terus berkarya dan mengekspresikan karya seni dan terus mengembangkan estetika dan tradisi adiluhung kebudayaan Bali dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton!